Monetisasi itu sangat penting namun tidak mendesak Teman-teman kita yang telah dapat monetisasi mereka info bahwa tidak ada beda sebelum maupun setelah monetisasi Pada dasarnya status monetisasi adalah sebagai media untuk lebih jauh lagi mengembangkan channel Untuk mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya dan video ditonton lebih lama daripada biasanya Yang pada gilirannya mendapatkan gaji rutin sesuai dengan hasil jerih payahnya Bukan dari hasil duduk-duduk manis menunggu durian runtuh Teman-teman mari kita melangkah sekecil apapun Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap performa channel maupun performa video Pasti ada manfaat Ijinkan saya share berikut tips yang dapat membantu Agar kita tetap memiliki kesabaran dan konsistensi dalam berkarya di youtube Pertama gunakan pola pikir positif untuk mengurangi kecemasan Sebagai validasi agar tetap fokus dan tenang dalam membuat dan upload video Kedua fokus dan tenang dalam arti hadapi tantangan dengan kesadaran penuh Dan mengakui realitanya dengan tetap tenang Lebih baik proaktif daripada reaktif Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan pikiran Ketiga beristirahatlah yang cukup ketika merasa lelah Jangan pernah memaksakan ganda untuk membuat dan upload video ketika masih merasa kelelahan Jadikan teknik-teknik tersebut menjadi bagian dari rutinitas sebagai kreator youtube Untuk mengelola performa video youtube dengan tetap sermat, sabar, dan konsisten Ketika penayangan dan rasio klik tayang rendah bisa dimulai dari fokuslah hal ini teman Lakukan fitur baru di youtube uji dan bandingkan thumbnail Teknisnya sebagai berikut teman-teman Teman-teman kita mulai dari menerapkan uji dan bandingkan thumbnail ya Jadi masuk studio youtube Seperti biasa Terus kemudian dipilih konten Kemudian pilih salah satu ya Yang akan dijadikan uji coba thumbnailnya Tapi teman-teman sebelumnya disiapkan dulu Ada dua thumbnail tambahan ya Untuk uji coba ini Disini Ini terlihat ya thumbnail ini Ditunjuk saja Uji dan bandingkan Nah disini kan ada dua yang kosong nih Disentuh aja tanda tambahnya Setelah itu dipilih saja Thumbnail yang sudah dipersiapkan Contohnya inilah Ini contoh saja ya teman-teman Contoh Ya itu sudah keluar Yang ketiga nih Thumbnail yang ketiga Misalnya ya Contoh saja ini teman-teman Ini contoh ya Jadi yang sudah siap nih Misalkan cari Nah seperti ini Nah jadi ini ada tiga thumbnail ya Ini hanya contoh Jadi tidak mirip atau tidak serupa Hanya untuk contoh saja Sampai disini sudah cukup teman-teman Tinggal dipilih Selesai ya Tinggal dipilih selesai Habis itu disimpan Proses akan berjalan Uji dan bandingkan thumbnail Jangan lupa teman-teman Pilihan thumbnail yang mirip atau serupa Untuk membantu proses berbandingan thumbnail Tidak memakan waktu terlalu lama Selanjutnya kita akan dapatkan hasil thumbnail yang terbaik buat penonton Sesuai dengan topik konten videonya Fitur ini telah terbukti Meningkatkan penayangan dan rasio klik tayang Semakin cantik tampilan thumbnail Dan dilengkapi dengan judul yang menarik Peningkatan penayangan dan rasio klik tayang semakin lebih cepat Setelah beberapa waktu penayangan dan rasio klik tayang Belum ada peningkatan yang signifikan Umumnya ada beberapa faktor penyebabnya Pertama kemungkinan besar Di antaranya Desain thumbnail yang digunakan untuk uji dan bandingkan Memiliki desain yang tidak serupa Terlalu rumit Tidak komunikatif Sehingga membingungkan audience Sehingga mengurangi minat audience untuk klik Yang kedua tidak ada kesesuaian antara thumbnail dan judul Dibandingkan dengan deskripsi hashtag kata kunci tag serta konten video Yang ketiga bisa saja jadwal upload dari teman-teman yang tidak konsisten Tersebut faktor tantangan dan realita ya teman-teman Untuk itu sikapi dengan kesadaran penuh Dengan tetap proaktif Bukan dengan menunjukkan respon yang reaktif Atau cepat putus asa dan sejenisnya Istirahat yang cukup ketika kelelahan Mengelola channel youtube perlu waktu dan energi positif teman-teman Tentunya beristirahat yang cukup tetap diperlukan Setelah cukup istirahat Akan lebih luasa Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas video Yang perlu dibahami dengan baik pula Performa video dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal Mulailah dengan bertahap mengatasi persoalan-persoalan yang ada di internal Sebagai kreator youtube Kenapa? Jika mengunggah video secara teratur Membantu algoritma youtube Bagaimana video ditemukan dan direkomendasikan Algoritma youtube akan lebih mudah memperhatikan Untuk memperkuat publikasi video anda Kebanyak lagi audience Apalagi video sering direspon oleh audience Dengan memberikan like dan komentar positif membangun Audience membantu share video anda ke audience yang tepat Tentu algoritma akan lebih memprioritaskan Untuk dipublikasikan ke lebih banyak lagi audience Teman-teman ringkasnya begini Pertama sediakan 3 desain thumbnail yang serupa Untuk melakukan fitur uji dan bandingkan thumbnail Yang kedua Responlah dengan proaktif Terhadap performa video Manfaatkan youtube analytics Untuk memperoleh data dari perkembangan performa video Maupun channel youtube Ketiga Fokus dan tetap tenang terhadap jumlah penayangan Rasio klik tayang dan rata-rata durasi tonton Keempat Berpikirlah realistis Bahwa kesuksesan di youtube tidak dapat diterima dalam waktu yang singkat Yang kelima terakhir Tetap sabar dan konsisten Dari mulai membuat dan upload video Berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas konten video Untuk penonton yang menonton di channel teman-teman Dari mulai thumbnail, judul, deskripsi, hashtag, kata kunci, kolom tag Yang seirama dengan konten video Agar penonton tidak salah mengira isi videonya Sehingga video akan ditonton lebih lama dari biasanya Tetap semangat dan sukses selalu Untuk teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!